Halo, nama saya Elgar dari Sekolah SDK Santo Teresia Saya adalah Kadar Adiwiata Duta Air Pada hari ini saya akan mengkampanyekan tentang penghematan air Air adalah unsur pendukung yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup Mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan Air digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak, mandi, dan hidup Minum, dan kegiatan sehari-hari lainnya Tapi akhir-akhir ini hutan-hutan mengalami penggundulan Akibat pembakaran hutan dan penebangan pohon secara liar Yang menyebabkan ketersediaan air bersih semakin berkurang Maka dari itu manusia memiliki peran penting untuk menjaga atau menghemat air Cara-cara menghemat air adalah sebagai berikut Menyiram air dengan air beras Atau menyiram air dengan air AC Ketersediaan air bersih yang terus berkurang disebabkan oleh pencemaran air Perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau terjadi lebih panjang Dan bertambahnya jumlah populasi manusia Dampak kurangnya ketersediaan air bersih yaitu Air bersih menjadi langka dan terjadinya penyakit yang dapat mengancam nyawa Sekian informasi yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat dan terima kasih